Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe di channel ini Tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat bikin videonya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di Daitu Channel Kali ini saya berada di Waturip Kecamatan Bawang, Banjarnegara Perjalanan menuju tempat wisata, wisata lokal tentunya Namanya Surya Yudapak Dari kawasan Waturip Bawang kita menuju ke Surya Yudapak yang ada di Banjarnegara ya Atau tepatnya yang ada di Kecamatan Madugara Kita menggunakan rute wisata keluarga seperti Selomanek Kita akan menuju ke sana Mari kita ikuti check it out Dari bawang tempatnya di Waturip ini Kita akan melalui beberapa tempat-tempat menarik yang berada di sepanjang jalur Tentunya bagi kalian warga Banjarnegara kemungkinan sudah pada familia semuanya Tetapi bagi yang dari luar kota Saya tunjukkan mana-mana yang menjadi spot-spot wisata lokal ya Yang tentunya murah meriah dan tidak harus pergi jauh-jauh ke luar kota sana Dan bagi kalian yang berada di luar Banjarnegara Ini saya tunjukkan di jalur ini Kita akan menjumpai beberapa titik wisata ya Ini Sebentar lagi masuk desa Masaran teman-teman Di sekitar sini juga ada wisata ya Wisata lokal tentunya yang masih rame digunjungi para pengunjung Baik lokal maupun dari beberapa wilayah kebuatan tetangga Namanya Tambo Mas ya teman-teman Bisa dilihat di link yang ada di atas ya Bagaimana wisata Tampo Mas Ini sampai di pertigaan Desa Masaran atau perempatan ya Ini untuk Tampo Mas ke arah kanan yang Siku ya Ini di desa Masaran Ini merupakan jalur proyek pembangunan Ritan Atau bendungan tangga besar Jendral Sudirman Sehingga walaupun di tengah desa Atau tengah perkampungan Ini lebar jalan ini hampir sampai Mungkin 15 meteran gitu ya Atau lebih mungkin ya Jadi sangat lebar Malah cenderung lebih lebar daripada jalur provinsi Seperti itu Karena ini dulunya memang jadi rute Perjalanan Truk-truk besar pengangkut kebatuan ya Yang ada di gunung Tampo Masana Menuju ke proyek bendungan Panglima Besar Jendral Sudirman Ya sekarang di desa Masaran memang sedang Menggeliat ya Ekonominya semakin hari semakin ramai saja Karena disini ada juga Berdiri pabrik Surya Atovasi ya Pabrik Garmen lah pokoknya ya Nah ini ada Cafe di sebelah kiri tadi Di Yangaya Dan ini dia pabrik Apa namanya PT nya Farsi kan masalah Di sebelah kiri Dan kita menuju ke kanan teman-teman Yang lurus ini menuju ke Mantrianom Atau menuju ke bendungan Meritan Kita ke kanan Ke arah kota Banyanggara Ini Jalan Raya Pucang ya Atau Jalan Raya Tampo Mas Karena memang mengakses ke Jalan Raya Atau ke wisata Tampo Mas Di sini walaupun sedikit Ini pemandangannya sangat luar biasa ya Ada sungai nya Ada Ada Perkebunan Ada pemandangan landscape disana Gunung Rawe Depan sana itu Yang menuju ke arah Yang menuju ke arah Dieng Ini sangat menyejukkan teman-teman Walaupun hanya sedikit Persawahan yang menghampar hijau ya Masuk di desa gemuruh ini teman-teman Masih di kecamatan bawang Dan Dukuhnya ini Sireok Yang Semakin Hari Semakin ramai disini Karena memang untuk di jalur yang Yang Ramai Ini disini masih sejuk juga Karena Persawahan masih menghampar luas Karena daerah irigasi sungai serayu Sehingga ini melimpahkan airnya Sehingga para warga bisa menjadikan Tawas ini menjadi persawahan Ada bengkel yang bagus ya ini MGM Karus Heri Dan Ini di sebelah kanan bukan Jalur kereta api Tapi Irigasi ya Di atasnya Jadi memang sangat menunjukkan Apalagi cahaya matahari sekarang lagi bersinar Begitu Serah Begitu hangat Sehingga Menambah Bersemangat untuk Riding ya Oke Masih di Desa Gemuruh Kementerian bawang Ya Disini juga ada terowongan di sebelah kanan Menembus Bukit Sebelah kanan ya Biasanya Nah ini dia sebelah kanan Biasanya yang bersepeda Biasanya yang bersepeda Biasanya masuk ke situ ya dengan lihat-lihat Dan Di bawang ini Desa Gemuruh ini menjadi Penghubung dengan Jalur utama Jalur utama yaitu jalur Jalur Haji Barang Secang Yang menjadi Jalan Provinsi Di depan terlihat gedung yang hijau-hijau itu merupakan kampus dari SMK Negeri 1 Bawang ya Yang sudah terkenal menjadi sekolah favorit di Banjarnegara Ya ini masuk di Desa Pucang Masih di Kecamatan Bawang Menjadi pertemuan jalur ini dengan jalur utama Jalur Haji Barang Secang yang berkiri ke arah Purwokerto Ke kanan ke arah Purwokerto Semarang dan sekitarnya Kita akan mengarah ke Kanan ya Ini tepat di Depan pasar Pucang Pasar yang selalu rame Di Pageri maupun Soleri Ya ini jalur Provinsi Jalur Haji Barang Secang Dan dari dulu Tidak pernah berubah namanya Karena menghubungkan dari Haji Barang Banyumas Sampai ke Secang Tidak pernah berubah Ya di sini semakin rame sekarang Karena sekarang Perkembuan ekonomi di sini semakin Menggeliat Apalagi ada pertikan baru ini Ke arah Banjarmangu Tidak diakses untuk menuju ke Banjarmangu Menuju ke Banjarmangu Menuju ke Pekalungan Ya Oke Melintas di depan ini Man 1 Banjanggara di sebelah kiri ini ada Man 1 Banjanggara sekolah keagamaan yang bagus juga nah ini tepat di deretan ini di sebelah kiri ataupun kanan biasanya banyak pedagang Dawat Ayu ya bisa dicip-icip nah di sebelah kanan juga ada taman Tarjono bisa untuk mampir senak dengan menikmati sajian Dawat Ayu ya ini mendekati perbatasan antara Pucang dengan Semampir, ini sudah masuk wilayah Kecamatan Banjanggara yang menjadi sentra kuliner yang ada di Banjanggara ini deretan di sebelah kiri adalah kuliner-kuliner yang ada di Banjanggara bisa kalian icip-icip ya kalau lewat sini nah di ruas ini nanti kita tidak lurus tapi kita berbelok ke kiri ini di pertigaan semampir lalu lurus ke arah alun-alun kita ke kiri biar kita melewati jalur wisata ya ini ke kiri masuk ke kompleks perkantoran Pemkap Bancanggara di mana di sebelah kirinya ini adalah daerah aliran sungai serayu sehingga selainnya kalau dikembangkan bisa menjadi wisata sungai serayu ya dan di sini masih sejuk karena masih banyak pepohonan yang merindang tentunya ya ini kalau tidak salah ini sudah masuk wilayahnya kelurahan Wangon Kecamatan Kota Bancanggara ya nah di kiri sana adalah daerah aliran sungai serayu semuanya bagus untuk sebuah wisata tentunya ini adalah jalur lingkarnya Kota Bancanggara ya atau di Jalan Seluling Mas tetapi belum difungsikan secara maksimal sehingga masih dua arah dan ya ini masuk di pelurahan Wangon Bancanggara ini sebenarnya jalur untuk mengurai kemacetan atau kewadatan pendaraan yang ada di jalur utama kota oke selanjutnya kita akan masuk ke kelurahan Kuta Banjar disini banyak perumahan dan juga taman-taman permain seperti di sebelah kiri nanti kita menjumpai ada taman Balai Budaya yang ini di sebelah kiri Balai Budaya yang tentunya sebagai tempat berkreasi anak-anak muda dan selanjutnya ini yang menjadi diandalan wisata lokal Bancanggara di ruang selur ini di sebelah kiri ini adalah taman warga satwa seluruh lemas atau masyarakat mengenalnya dengan selomanik gitu ya ini ada dinas pariwisata juga disini ada lagi selanjutnya ada ada juga disini Surya Yudapak 2 yang pintu masuknya menangani balur ini ya nah ini di kiri kiri masuk ya itu masuk ke Surya Yudapak 2 masuk di jalan Kotong Moloyong ini masih di kelurahan Puta Bancanggara nah yang kita tuduh adalah Surya Park 1 ya Surya Yudapak 1 yang ada di belakang hotel Surya Yudapak masuk di sebelah RSUD Bancanggara di Jalan Majensu Toyo yang sekarang terus berbenah membangun untuk pelayanan masyarakat yang lebih luas lagi oke nanti kita ketemu pertigaan Gayam ini di pertigaan depan Pasar Gayam kita ke kiri ke arah Dieng ya ini di jalan Masunan Kripit dan terlihat di depan sana adalah terlihat pegunungan Lawe ya yang ada di Banjar Mangung ini sangat intih teman-teman dan sebentar lagi kita melintasi jembatan serayu yang menjadi ikon kota Banjarat ya ini dia mendekati jembatan namanya jembatan serayu tercasa dan ini dia dan menjadi batas wilayah kejamatan kota dengan kejamatan Madukara nah ini kita masuk ke wilayah kejamatan Madukara tepatnya di Desa Rejasa kejamatan Madukara Kabupaten Banjar Negara nah kita bersiap-siap masuk di sebelah kiri masuk ke Surya Yuda Park 1 ya ini dia dan depan sana itu adalah bank Surya Yuda dan juga ada hotel Surya Yuda ini adalah tempat yang terkoneksi atau one stop service ya ada sport center ada manas gaji ada kolam renang water boom bioskop tempat makan tempat pertemuan dan semua kumpul disini oke kita diketing dulu kalau keluar gimana keluar yang penting jika saya hilang lagi 2.5 mongbok ya oke inilah suasana di Surya Yuda Park 1 ada kolam renang ada bioskop ada cafe ada karaoke selesai kita cari tempat parkir seperti dulu teman teman kita parkir di depan bioskop saja ya oke teman teman sampai ini dulu jangan lupa like komentar dan subscribe cerai terima kasih selamat selamat sub indo by broth3rmax